Pudis yang suka pedas jus-jus-jus merapat. Di Bandung nih ada olahan ayam yang dinamain ayam balsam. Saking pedasnya tuh Pudis. Eh tapi tenang, pedasnya bukan karena pakai balsam yang buat pijat urut dan kerokan gitu ya. Tapi dari sambal khusus yang pedas banget tapi wenak Pudis. Rahasianya ada pada bumbu spesial ini nih. Bahannya ada bong merah dan juga bong putih, cabai merah dan juga beberapa bahan rahasia rempah lainnya. Semua ini diblender sampe halus. Dan setelah itu bumbunya direbus sampe matang. Nah potongan daging ayam ini Pudis. Seri direndam di dalamnya dan dimasak sekitar 15 menitan sampe bumbunya ngeresep. Ayam balsam ini pun siap disajikan bersama dengan nasi putih, kangkung, telur dan juga kremesa. Tuh cocok banget em pasangannya. Bakalan kompak nih di mulut. Kenapa dinamain ayam balsam? Jadi ini tuh ayam yang bener-bener pedasnya tuh melkat. Makanya TBT bilang semi-permanen. Nah kayak gitu. Jadi pertama makan ayam tuh masih santai. Nah makin lama makin pedas dan juga awet. Salah satunya yaitu dari kunci dari cabenya. Kita pakai cabai namanya cabai japlak. Itu cabai yang rada-rada lumayan susah ditemuin pasaran. Menyantap ayam balsam ini tuh mirip banget seperti makan plecing kangkung dan ayam taliwang lombok. Bedanya ayam balsam disajikan berkuah Pudis. Enak pedas. Udah gitu juga gurih. Selain ayamnya, ceker ayamnya juga wendas. Rugi mah ini kalau gak dicobain. Sesuai namanya ayam balsam ini pedasnya awet banget. Gurih, rempahnya berasa strong. Dagingnya empuk, bumbunya berasa. Ini harus siap-siap minuman yang banyak. Karena pedas banget. Gimana ya Pudis? Harus banget kan dicobain? Cus langsung datang aja ya ke ayam balsam yang ada di Jalan Sultan Agung, Kota Bandung. Soal harga tenang, gak usah khawatir. Murci mulai dari 19 ribuan aja. Nah, receh kan? Ini mah bener-bener definisi sejati menu makan receh. Dengan harga receh, tapi rasa enggak recehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.